Terima kasih. Terima kasih. Tergantung. Tangan mana yang kukunya lagi pendek. Kiri aja deh. Tangan kiri lah. Gue aktivis, men. Ke tangan kanan aja. Kalau gue tangan kiri sih. Dulu kanan. Terus ternyata tangan kiri. Tangan kiri. Lebih liat. Aku lebih ke tangan. Dua tangan. Oh, botol aku atuh. Oke. Ya salah. Tergantung. Tangan orang dua pakai. Napsula. Karena gak ada lawan. Lagiran sama sesuatu yang bikin pengen dipegang. Masa liatin lu gue konsturbasi di sini? Ya gitu lah. Pokoknya gak jauh-jauh kehidupan aku dari drama Korea. Lagi buka Instagram, buka TikTok. Ada cowok nge-gym. Main tuh tangan. Oke. Anj** aku. Gak. Tenang. Happy. Udah gitu. Lemes terus. Tidur. Mending. Toplan. Kayak gitu-gitu. Dosa juga. Nah. Yang begini anak cocok ini. Jadi seringnya. Maksudnya kalau udah habis kayak gitu ya. Mandi. Biar lu bisa sholat. Jadi sholat lu gak skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal masturbasi. Secara hukum para ulama-jumpur ulama menyebutkan kebekasi bersama mahrum. Masturbasi harum. Alasannya apa? Alasannya apa? Quran surat ke-23, juz ke-18, ayat ke-5 sampai ke-7. Dimana Allah menyebutkan kriteria orang-orang yang sukses. Yaitu orang-orang beriman. Yang bagaimana? Yang diantaranya orang-orang. Untuk kemaluannya dia bisa jaga. Bukan berarti kita gak punya nafsu. Tapi menempatkan pada tempat yang benar. Ketika sudah menikah. Suami istri yang halal. Juzru jadi bernilai ibadah. Bahkan kalau sudah halal mah. Saya di rumah saja sama istri bahasanya. Ikan betok buah markisah. Satu yang dipentok semuanya berasa. Tapi hati-hati. Ketika kita langgar peraturan ini. Jelas hukumnya jadi haram. Berdosa. Di saat ibadah puasa Ramadan. Kita terbawa nafsu. Lantas membayangkan. Alhasil jadi onani atau masturbasi. Puasa kita jadi batal. Dan Masya Allah. Bukan hanya itu saja. Sampai Sidina Ali menyebutkan. Ketika kita sengaja-ngaja. Berbuka dengan sebab onani. Coli atau masturbasi. Maka sekalipun kamu bayar hutang. Sepanjang hidup kamu. Tidak akan bisa menyamai. Satu hari fadilah. Yang ada di bulan suci Ramadan. Bukan itu saja. Di surat ke-23. Juz 18. Perihal keharaman. Tentang masturbasi. Karena Allah ingin menyebutkan kriteria mu'min yang sukses. Orang yang gemar masturbasi. Maka dampak yang dia akan alami lebih awal. Akan memudahkan lemah pada hafalannya. Oleh karena. Kepada ikhwan akhwat rahimah kemullah. Yuk. Dengan kesempatan momen bulan suci Ramadan. Betul-betul. Kita jaga diri kita. Dari hal-hal yang diharamkan ini. Makan les yang ambil kesuka bumi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhir kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.